Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Hai terima kasih kawan-kawan sudah nonton di channel saya kali ini saya mau rakit speed wino ecu murah meriah tapi enggak malu-maluin lah Oke ini yang setengah jadi yang ini masih kosongan ini pesanan temen dari Kalimantan Hai terus ini video mau ngapain ya video kali ini saya mau beri contoh dimana kita masang komponen-komponennya semua orang bisa masa tapi ini lebih ke kreatifnya ya dipisah komponen-komponennya ini tersata rapi tersata rapi enggak asal nempel jadi kita pun kalau pakai juga puas ya Oke ini beberapa komponen ada yang tidak sama dengan build of materialnya bawaan speed wino yang beda disini ini contohnya diode ini diode saya pakai IN4 002 kalau di build of materialnya 404 nggak apa-apa terus untuk ini resistor saya pakai 150 Panasonic terus ada resistor yang di build of materialnya itu ukurannya 2 K492 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 di pasaran juga susah saya kasih 2 K4 aja nggak apa-apa ini resistor yang kecil-kecil ini Panasonic saya pakai resistor Panasonic terus apalagi yang beda ya yang beda ini jenner di build of materialnya jenner 5,6 berapa watt saya lupa 5819 BG atau berapa tapi ini saya kasih sender 5,6 volt setelah sini varistor saya pakai 22 volt sama tapi bedanya diameternya yang lebih kecil nah ini varistornya lebih kecil ini untuk resistor yang biru-biru ini saya pakai resistor ini apa yang biasa yang curah itu tapi sudah saya pastikan ukurannya saya ada pakai avometer flow k287 pakai Sunwa CD400 yang digital ukurannya juga sama masih saya pakai lagi sebentar saya ambil dulu ini saya pakai tester model begini juga kita sampling aja nih restore 470 Ohm pasang baterai dulu guys ya ini suaranya gak serak-serak karena ini sudah malam anak saya udah tidur jadi suaranya pelan-pelan aja oke kita pasang dulu berapa Ohm ini 467 ini restore 470 selisih 3 Ohm itu masih wajar masih masuk masih masuk dengan toleransinya oke kita ganti yang lainnya dulu satu sisi di sini di sini kita 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 tarik sampling yang lain dulu satu kilo 100 kg terbaca di sini 98,97 masih masuk ya ringnya toleransinya 100 kg nyalain aja lampunya flashnya ternyala ini wah sulap matiin gue oke ini untuk ngerakitnya kita rakit dulu mulai yang komponennya paling banyak dulu ini saya biasa ngerakit yang komponennya paling banyak dan ukurannya pendek kenapa pendek biar gampang masangnya oke ini ada resistor 100 kg 100 kg di list komponennya itu perlunya ada 12 ada resistor yang ukuran 10 eh berapa ya yang banyak itu satu kilo satu kilo itu ada 17 buah kalau yang ini 12 buah kalau masangnya gimana sih sampel aja lah gak usah banyak-banyak oke komponen-komponennya disiapin udah terus langsung dibengkokin semua dulu biar enak masangnya dibengkokin semua dulu bengkokin 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 semua bengkokin biar gini bengkokin kakinya nah aduh anakku lili lili oke lah sampling aja 100 kg 100 kg itu untuk resistor 11 14 17 11 nah biar rapi usahakan warnanya sejajar jadi urutan warnanya mau dibaca dari cincin yang paling kanan atau cincin yang paling kiri itu terserah teman-teman mau dari mana duluan yang penting kelihatan rapi nah kalau sudah ini sampel aja ya tapi baiknya langsung dipasang semua per ukuran jadi kalau 100 kg pasang dulu 100 kg semua gitu ya 1 kg parang 1 kg semua oke kita solder dari belakang kalau dari belakang kalau dari belakang kalau dari belakang kan komponennya jatuh ya nah ini biar gampang karena kita single filter kita titik-titik aja di ini gak usah terlupa titik aja gak usah banyak-banyak dulu titik nah lihat biar kalau kurang rapi gimana bisa kita geser-geser dulu sudah yuk solder bagian belakangnya nyolder itu kayak ngelas benda kerjanya dulu dipanasin baru dikasih bahan tambah kalau pelajaran ngelas ini benda kerjanya kan BCP BCP dikasih panas dulu baru dikasih timah bedak tambahnya ini bahan tambahnya nah ini resistor nanti kalau sudah resistor terus komponen yang tingginya hampir sama itu diode diode dulu dipasang setelah itu yang agak tinggi lagi mana led atau kapasitor ini keramik dua-duanya juga boleh jadi begitu speedo ini cocok untuk belajar jadi teman-teman kalau mau belajar bikin stand alone ya ini murah meriah kalau butuh PCB saya ada jual di Tokopedia oke terus oh iya satu lagi ini kenapa IC-nya ini saya bikin sopet karena kalaupun drivernya rusak itu gampang nyopotnya tinggal cabut aja ini soket saya juga pakai yang yang cipetannya gold model G ini ada yang biasa juga ada yang gold oke kalau bisa yang grupnya IC MOSFET itu soldernya paling belakangan aja dulu kan komponen-komponen resistor diode yang enggak inilah enggak terganggu sama induksi karena solder kita itu kadang ada induksi sedikit harusnya bocor real oke tuh jadi ini kalau yang sudah jadi juga ada di board saya tapi teman-teman enggak usah ragu kalau mau belajar standalone pakai speed wino oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati